Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini aku bakal nge-share kepada kalian Bakal ngasih tau bahwa pada kesempatan hari ini aku bakal ngasih mereka ini ulet hongkong ya Jadi mungkin sedikit cincongan kepada kalian ya sebelum kita kasih makan mereka Ulet hongkong ini merupakan salah satu varian yang bagus buat kita jadiin sebagai sumber protein buat sugar glider kita Dan juga cukup mudah buat kita dapatkan Dimana kalau buat ulet-uletan itu biasanya ada ulet hongkong dan juga ada ulet jerman ya Kalau misalkan kalian melihat ulet yang ukurannya besar itu merupakan ulet jerman Kalau yang kecil itu merupakan ulet hongkong Dimana ulet ini merupakan salah satu tahapan proses metamorfosa dari salah satu jenis kumbang ya Kalau gak salah ya Ini kalau kalian mau lihat tuh kayak gini Dan kalau aku sih gak jijik ya Ya pokoknya kayak gitulah nanti kita bakal kasih kepada mereka secara hand feeding ya langsung dari tangan Selain ulet juga sebenernya buat sumber protein mereka kita bisa kasih beberapa opsi yang lain Contohnya kayak misalkan kita bisa kasih mereka jantrik Kemudian juga kita bisa ngasih mereka ini telur Kita juga bisa ngasih mereka ini suwiran ayam rebus Dan bahkan kita juga bisa ngasih mereka ini ikan sebenernya Tapi yang paling umum paling lazim dan paling make sense dengan kehidupan mereka sebelum ada di rumah kita Yakni di alam bebas sana yakni insect atau serangga Kayak jantrik itu yang paling make sense, yang paling bagus menurut aku ya Dan juga sebenernya pada protein sendiri kita punya positioningnya masing-masing Contohnya kayak ulet ini Nah si ulet hongkong ini sebenernya dia lebih bagus buat penggemukan dari si sugar glider kita Biar badannya ini lebih berisi, biar lebih gemuk Karena kayak akan lemak juga si ulet hongkong ini ya Sedangkan saat kita kasih banyak jantrik Itu lebih kepada kandungan protein dan juga pemicu birahi mereka Jadi buat temen-temen yang sugar glidernya sulit buat kawin Atau dirasa kok gak kawin-kawin Aku saranin kepada kalian Buat coba mungkin bisa dipush dikasih makan jantrik Karena waktu aku cobain juga itu berhasil gitu ya Dengan memberi makan jantrik lebih itu bisa memacu Atau meningkatkan libido dari si sugar glider kita kayak gitu ya Tanpa terlalu banyak cincong mungkin terlalu banyak ya cincongnya Kita langsung gas gun aja ngasih makan ini kepada sugar glider oke Gas gun Oke guys kita langsung aja ngasih makan kepada mereka ya Nih liat nih mereka udah gak sabar gitu ya Pengen mencicipi si ulet hongkong ini Dan aku mau coba kasih hand feeding ya Kalau kalian yang baru-baru pelihara mungkin aku gak saranin hand feeding Karena takutnya sugar glider kalian ini sangat nafsu gitu ya Jadi dia nyaplok jari jemari kalian nih liat nih Baru-baru banget soalnya Tuh 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 Aduh tuh Tuh Jadi kayak apa ya Makan ulet hongkong itu kayak enak banget gitu ya Kayak jadi bikin mereka tuh sangat-sangat nafsu gitu kan Kalau misalkan dikasih ulet hongkong gitu Nih kita liat nih Biasanya gitu ya Karena juga sugar glider kadang mereka punya makanan kesukaannya masing-masing gitu ya guys Nah tuh kan Dimakan sama mereka Dan buat temen-temen yang merasa jijik ya sama ulet hongkong Tapi kalian pengen tetep mau ngasih ulet hongkong Sebenernya bisa sih kalian beli ada yang dalam bentuk kering-kering gitu ya Udah kering Itu bisa kalian kasih ke mereka kalau kalian jijik Cuman tetep sebenernya yang fresh itu lebih bagus gitu kan Jadi balik lagi pilihannya kepada kalian gitu Ini biar dia ngeh Kita buka dulu kandangnya Terus kita ambil uletnya Kita sedorkan kepada wajahnya Sini-sini Eh jatuh kan Eh jatuh di badan Kita coba lagi Kita coba lagi nih Oh ketemu tuh kayaknya ketemu Anaknya mau nggak ya Nah kan dimakan kan Biasanya mereka ini nafsu banget gitu ya guys Kalau dikasih sama ulet hongkong tuh Kayak enak banget gitu kan Beda ya Kalau sama bisa kasih bubur sun gitu Itu beda banget lah Sama bubur bayi itu beda banget Kalau ulet hongkong tuh kayak Wah Lebih apa ya Lebih asoy lah Lebih mantap gitu ya Dan kalau kalian mager juga nggak sih satu-satu Sebenernya bisa banget ya Kalian taruh di wadah Aduh anjir sakit Eh sorry-sori Kegigit kan Tuh kan Jadi kalau mereka nafsu ini Kadang nggak mikir gitu ya Tangan kita juga dicaplok gitu Jadi kalau kalian keberaniannya kurang Ya jangan pake tangan lah ya Soalnya ini memacu adrenalin juga ya guys Aduh aduh anjay Tuh liat tuh Ngeri banget Sumpah ini takut kecaplok juga sih sebenernya ya Tuh Jadi kayak saking enaknya gitu Jadi dihantem-hantem aja gitu guys Suka nggak mikir dulu Kita kasih lewat samping guys Eh malah jatuh Udah lah biarin Kita ambilin lagi Kita kasih lagi Hei Oke kita coba kasih lagi Oke nih liat nih Yang paling nafsu nih Wow Kayak enak banget gitu ya Makan lu tuh Hongkong tuh Kalau kita mungkin jijik ya Aku nggak jijik sih emang Kalau makan ya Kalau megang sih aku be aja Nafsu banget guys Dan by the way juga Aku biasanya kasih mereka ini Ulet Hongkong Nggak terlalu banyak banget ya Karena takutnya juga obesitas Jadi secukupnya aja Yang pasti aku bakal tetep kasih juga sih emang Wah keren banget nih Shizuko matanya Ruby Eyes Kayak merah-merah ruby gitu guys Lama banget ya ini Mau ambil ulet doang Ini cepetan weh Mau dishoot malah jadi gak keliatan kan Makannya Anjay Sakit banget Nah itulah guys ya Jadi Jangan ditiru guys ya Masih makan hand feeding kayak gini Untung nggak luka ya Ini doang nih Mocal dikit Jadi ada yang barbar Ada yang enggak ya Sebenernya SG itu Gimana karakteristik Sugar Glidernya juga sih Kayaknya sih Ini tuh merupakan makanan Favoritnya dia nih Makanya dia nih Bar-bar banget gitu kan Kadang Harus agak hati-hati nih Masih makannya Soalnya Bar-bar banget guys Kalau Shizuko Kayaknya agak-agak santuy Eh tapi enggak juga sih Bar-bar juga Tuh Eh Shizuko Hei Mau lagi kamu ha Masih makan lagi Shizuko guys Aduh ngeri juga eh Doian sih dia kayaknya Tapi gak sebar-bar sih ini Parah banget Ini dia tinggi lagi melamun Nunggu hujata Pulang itu kayaknya Gak begitu suka Kayaknya ya Kita ambil lagi Aduh jatuh Kita ambil Ini yang gedean dikit Kita ambil Ini kasian nih melamun mulut Makan-makan Cepet sih yang unyahnya Soalnya kan ukurannya Kayak pas di mulut gitu ya Beda sama jangkrik Yang mereka masih membutuhkan waktu Beberapa saat Sampai dia minta lagi Karena emang butuh waktu kan Makan jangkrik Lebih gede ya ukurannya Kalau misalkan kita kesulitan ya Kita juga bisa langsung Kasihin kayak pake wadah gitu Kepada mereka Kita cobain deh Ini yang si barbar kita kasih ya Tapi kita batas waktu juga sih Biar gak selalu barbar Kita kasih batas waktu Oke Cing 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 Wah langsung makan Terus terus Dikasih eating time Kita kasih waktu Sampai 10 detik 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Wih Waktu habis Waktu habis Kamu udah habis waktunya Jadi metode itu juga bisa kalian Berikan guys Kalian kasih waktu Mereka makan berapa lama Nanti kalian ambil lagi Jangan langsung segini ya Ini Nanti mereka Obesitas kebanyakan Kita kasih si zuko Waktu eating time Waktu eating time Dimulai Zuko belum Kita belum mulai waktunya Sampai ada gigitan pertama Oke Sebelum gigitan pertama Belum kita mulai Eh kok si zuko Kayak gak mau Kayak bingung gitu ya Kok dia kayak kebingungan ya guys Malangnya tuh dari bawah Udah tau dari atas Kita belum ngitung ya Gara-gara si zuko ini Masih kebingungan Kayaknya dia agak geje gitu ya Makannya ya Jadi kayaknya kita langsung Tidak kasih dia jatah ya Oh naik Eh tapi gak makan juga Eh mau gak Eh mau gak Kayak bingung gitu ya guys Kayaknya dia emang disuapin guys Makan Kita kasih disuapin mau gak ya Bentar Kita kasih disuapin lagi Mau gak ya Tuh Disuapin mau Atau dia pengen disuapin terus ya Awas Jarinya awas Takut kejepret Kita geser nih Kayak ini ya Apakah dia mau ya Kita kasih waktu makan Eh disini Kita kasih waktu makan Kita bukain dulu kandangnya Kita bukain Ups Nah Waktu makan dimulai Dia harus mau sih Eh tapi tetep sih Diamnya satu-satu sih Bukan dimakan guys Eh jatuh Eh jatuh Tapi dari beberapa kali makan tadi Kita bisa tau ya Sebenernya yang paling ngerakus itu dia nih Buat makan ulot sombong Paling lapar gitu ya Mungkin gara-gara makanannya juga dimakan Sama anak-anak di dalam kantungnya Jadi membutuhkan makanan lebih banyak Mungkin ya Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng Jadi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Jadi kurang lebih kayak gitu aja video kali ini. Mereka udah beres makan ulut Hongkong. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Sekian dari aku, Yowat. Salam sejahtera untuk Sugar Glader Indonesia. Loko kucing, bye!